Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Depok Ingin bertanya berkaitan dengan apa yang dikatakan Buya Mengenai menjadi ahli neraka karena putus hubungan dengan saudara Apabila saudara tersebut seperti memutus hubungan duluan kepada saya Dilihat dari perilakunya Dan kebetulan saya pun tahu Apa yang dilakukan saudara saya terhadap orang tua saya Akhirnya karena dia sudah memutus hubungan duluan Kemudian saya jadi masa bodoh saja dengan dia Saya insya Allah sudah memaafkan apa yang telah dia perbuat terhadap orang tua saya Sehingga akhirnya saya masa bodoh saja dengan saudara saya tersebut Hukumnya bagaimana Buya? Apakah saya juga termasuk mendapatkan dosanya? Dan bagaimana jalan keluarnya? Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali bersaudaraan Hati-hati Jangan buat masalah dengan saudara Kadang merebut waris Kadang aas Nah memutus tali bersaudaraan ini mengerikan bahaya yang besar Tapi berusaha lah kita untuk menyambung silaturahim Bagaimana menyambung silaturahim? Nabi menyebutkan Orang penyambung silaturahim itu bagaimana sih? Penyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan orang yang baik sama kita Itu mah biasa Anda dikirim buah apel Besok mengirim buah mangga Biasa Akan tapi kehebatan orang penyambung silaturahim adalah Orang yang dijahili, dijahati Malah dia mendatangi dan menyambung Itulah penyambung silaturahim yang sesungguhnya Jadi juga jangan baik sama yang baik Kau sama kita Ada pun yang baik sama kita Kita wajib berbuat baik Hal jazaul ihsan ilah ihsan Perintah Allah yang lainnya Kalau ada orang berbuat baik kepadamu Hendaknya kau bisa berbuat baik kepadanya Makna syukur kepada hamba Allah Makna syukur kepada Allah Syukur kepada hamba Allah Tapi Yang namanya silaturahim bukan itu Silaturahim yang sesungguhnya adalah Jika ada orang jail kepadamu Jahat kepadamu Ternyata engkau lebih senang Untuk memilih dia untuk anda dekati Apakah dekat dengan hadiah Dekat dengan doa atau apapun Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi Ya Rasulullah Innali korabatan Innali korabatan Aku punya kerabat Asiluhum Wayaqta'unani Aku sambung silaturahim Kepada dia aku kirim ini Wayaqta'unani Tapi dia sering memutus kepadaku Uhsinu ilaihim Wayaqta'unani Aku berbuat baik kepada mereka Tapi mereka jahat kepadaku Ya Rasulullah Ahlumu'anhum Aku lemah lembut kepada mereka Wa yajhaluna alaya Mereka gak peduli Cuek nyakiti Suka nyakiti Apa jawab Nabi? Inkun takamakulta Kalau kau benar Kalau kau tanggapi Tambah ramai dia Kalau yang jahat kepada kita Jail pada kita Kalau kita tanggapi Wah Tambah kayak titiup Tapi kalau Kalau kita diam Kita tetap berbuat baik Seperti kita Apa? Kita siram Dengan kita Kita tabur dengan Dengan pasir Gimana kalau ada barat Ditabur dengan pasir Akan hilang Mulyamu itu Engkau dengan Allah Akan dibantu oleh Allah Allah yang akan membantumu Bantuan Apa yang lebih agung Dari bantuan Allah Bahkan ada riwayat lain lagi Ada orang yang Rasulullah Ada saudaraku Berbuat jahat kepada aku Apakah aku boleh balas dia? Saudaraku dolim Apakah aku boleh balas dia? Nabi menjawab sederhana Kalau kau balas dia Kamu sama dengan dia Gak ada kelebihan bagimu Inilah adab dalam kita Bersilatur Rahmiya Kalau ada yang jahil kepada anda Yakin Allah bersama anda Kalau ada saudara dolim kepada anda Yakinlah Allah bersama anda Kalau sudah Allah menolong Siapa yang bisa memusuhi anda Tapi kalau sudah Allah Tidak menolong anda Siapa yang akan bisa menolong anda Nggak ada Ini perlu dibangun Keyakinan semacam ini Baru sidatur Rahmi kita mantap Karena kita yakin Allah alayna Duhi Allah ma'ana Alihim dhu'ira Allah dengan kita Membantu kita Berikan pertolongan kepada kita Jadi seperti itu Jadi yang penanya Anda harus tingkatkan kesabaran Jangan anda jadi cuek Bahkan anda tingkatkan kebaikan Kepada paman tersebut ya Anda kirim hadiah Tips salam Cip tangan Assalamualaikum Paman pokok menakan tadi Jangan-jangan Bergeming anda Jangan mau diajak oleh setan Untuk musuhi mereka Saudara anda jahat Jangan jahat Harga mati Nggak bisa ditawar Yang menawar hanya setan Gitu saja Wallahu'alam Assalamualaikum 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.